Halo Assalamualaikum, sahabat Naufales Official Channel. Apa kabar? Semoga kalian pada sehat semua. Pada kali ini, kita akan membahas tentang program eksplorasi Mars. Selamat mendengarkan. Pernyataan misi Tujuan dari program eksplorasi Mars adalah untuk menjelajahi Mars dan menyediakan aliran informasi dan penemuan ilmiah yang berkelanjutan melalui serangkaian robot pengorbit, pendarat, dan laboratorium bergerak yang dipilih dengan cermat yang saling terhubung oleh jaringan komunikasi Mars bumi dengan bandwidth tinggi. Organisasi Pada tahun 1994, NASA mengumumkan dimulainya program eksplorasi Mars, MEP, yang awalnya disebut program surveyor Mars. NASA menugaskan peran utama implementasi MEP ke Jet Propulsion Laboratory, JPL. MEP menjelajahi Mars atas nama Direktorat Misi Science, SMD, NASA. MEP saat ini mengoperasikan penjelajah dan pengorbit di dan sekitar Mars, berkontribusi pada misi Mars yang dilakukan oleh mitra nasional dan internasional, serta sedang merumuskan dan mengembangkan misi penjelajah dan pengorbit di masa depan. Data ilmiah dan informasi terkait untuk semua misi MEP diarsipkan di sistem data planet NASA. Diselenggarakan secara terprogram, misi MEP saling mendukung satu sama lain dalam tiga aspek utama. Satu, penemuan ilmiah pada suatu misi dapat mendorong perumusan fokus ilmiah misi masa depan. Data yang diperoleh memberikan informasi penting untuk pelaksanaan misi masa depan. Misalnya, misi pengorbit menyediakan data untuk mengkarakterisasi dan mensertifikasi calon lokasi pendaratan untuk misi masa depan, sementara aset yang didaratkan memberikan kebenaran dasar dan konteks terperinci untuk hasil penginderaan jarak jauh orbit. Pengamatan ilmiah dari aset yang didaratkan diinterpretasikan dan ditempatkan ke dalam konteks yang lebih luas menggunakan hasil penelitian dari wilayah lain di planet ini, yang membantu menginformasikan pemahaman kita tentang Mars sebagai suatu sistem. Dua misi MEP mengembangkan dan menunjukkan kemampuan teknik sebagai umpan maju untuk memungkinkan misi masa depan, misalnya, kemampuan masuk ke turunan pendaratan. Tiga, pengorbit MEP meningkatkan pengembalian ilmiah dari misi-misi pendaratan dengan berfungsi sebagai relay telekomunikasi untuk misi-misi tersebut, sehingga memungkinkan peningkatan pengembalian data secara signifikan. Sebagai sebuah program yang misi-misinya terhubung secara terprogram, maka sinergi akan tercapai. Sains memungkinkan eksplorasi, eksplorasi memungkinkan ilmu pengetahuan. Mengapa Mars? Ada beberapa alasan strategis, praktis, dan ilmiah bagi manusia untuk menjelajahi Mars. Di antaranya kita tahu bahwa Mars adalah tempat yang paling mudah diakses di tata surya. Selain itu, penjelajahan Mars memberikan peluang untuk menjawab pertanyaan asal-usul dan evolusi kehidupan, dan suatu hari nanti bisa menjadi tujuan kelangsungan hidup umat manusia. Dalam arti strategis, penjelajahan Mars menunjukkan kepemimpinan politik dan ekonomi kita sebagai sebuah bangsa, meningkatkan kualitas hidup di bumi, membantu kita belajar tentang planet asal kita, dan memperluas kepemimpinan as dalam eksplorasi ruang angkasa internasional yang damai. Dari sudut pandang praktis, kita mengetahui bahwa Mars memiliki keunikan di seluruh tata surya karena merupakan planet terestrial yang memiliki atmosfer dan iklim, geologinya dikenal sangat beragam dan kompleks, seperti bumi, dan tampaknya iklim di Mars sangat beragam dan kompleks. Mars telah berubah sepanjang sejarahnya, seperti bumi. Secara keseluruhan, banyak pertanyaan kunci dalam ilmu tata surya dapat diatasi secara efektif dengan menjelajahi Mars. Upaya ini juga berfungsi untuk menginspirasi generasi penjelajah berikutnya dan memperluas pengetahuan manusia secara signifikan. Sumber daya planet Untuk mengantisipasi pengiriman manusia ke Mars suatu saat nanti, NASA mulai mencari lokasi yang cocok untuk mendaratkan manusia. Badan tersebut sedang mencari lokasi bernilai ilmiah tinggi yang juga akan menyediakan sumber daya yang memungkinkan penjelajah manusia mendarat, tinggal, dan bekerja di Mars. Sumber daya alam yang diperoleh secara lokal seperti air dan oksigen sangat penting bagi manusia untuk menjelajahi Mars. Lebih lanjut tentang zona eksplorasi Air cair berpotensi diekstraksi dari es tanah di atau terkubur di bawah permukaan, atmosfer, atau mineral terhidrasi. Oksigen dapat dihasilkan dari karbon dioksida yang menyusun sebagian besar atmosfer Mars. Misi penjelajah Mars 2020 akan mencakup instrumen MOXIE untuk mendemonstrasikan teknologi pembangkitan oksigen. Pernyataan sekian Dan terima kasih banyak yang mau nonton Sampai selesai Semoga video ini dapat Menambah wawasan untuk Para sahabat Naufal Official Channel Terima kasih telah menonton